Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bergabung kembali dengan kami di Lispika Channel Mulai terpantau cair hari ini berikut daftar daerah yang resmi mencairkan bantuan PKH dan BPNT peralihan kantor pos ke KKS Nominal bantuan yang diterima KPM mulai dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman juga Bapak Ibu simak video ini sampai habis, jangan di skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham dan sebelum kita jabarkan lebih lanjut, bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update seputar informasi bangsa dari pemerintah program Kartu Prakerja serta informasi penting lainnya Bantuan PKH dan juga BPNT peralihan dari PT.Pos ke KKS sudah mulai terpantau cair hari ini berikut daftar daerah yang sudah menciarkan bantuan tersebut dan nominal bantuan dari ratusan ribu hingga jutaan rupiah nah untuk periode September, Oktober hingga bantuan PKH juga BPNT tentu ada informasi yang penting bagi KPM dimana terjadi peralihan pencairan bantuan yang awalnya menerima bantuan dari PT.Pos dialihkan ke KKS nah kabar baik untuk teman-teman KPM yang mana pencairannya yang awalnya dari PT.Pos dan dialihkan ke KKS mulai hari ini sudah mulai dicairkan baik bantuan PKH ataupun BPNT dan walaupun sebetulnya teman-teman Bapak Ibu kedua bantuan tersebut memang agak sedikit terlambat pencairannya dari jadwal yang seharusnya diterima dan selanjutnya perlu diketahui juga bahwa pencairan dana bantuan hanya berlaku tentu bagi penerima manfaat ataupun KPM yang sudah mendapatkan buku tabungan dan juga KKS yang baru nah karena adanya proses peralihan pencairan dari PT.Pos ke KKS ini tentu berdampak tidak akan ada lagi pencairan bantuan PKH ataupun BPNT melalui kantor POS terkecuali untuk KPM yang berada di daerah 3T terpinggir, terluar ataupun termiskin nah jadi sangat disarankan kepada para KPM yang saat ini masih belum menerima buku tabungan ataupun KKS yang baru dari Bank Penyalur agar segera melakukan pengecekan status kepesertaan penerima bantuan nah jika teman-teman ataupun Bapak Ibu masih terdaftar sebagai penerima bantuan dapat juga langsung menanyakan kepada pendamping sosial terkait keberadaan dari buku tabungan ataupun KKS yang semestinya sudah teman-teman Bapak Ibu terima nah status kepesertaan tersebut tentu dapat dicek melalui aplikasi SIGNG dan aplikasi SIGNG ini hanya dapat diakses oleh pendamping sosial maka teman-teman Bapak Ibu dapat langsung bertanya kepada pendamping sosial untuk status kepesertaannya sebagai penerima bantuan PKH ataupun BPNT nah daerah mana saja yang sudah melakukan pencairan bantuan PKH BPNT peralihan dari kantor pos ke KKS berikut rincian daerah yang wajib teman-teman Bapak Ibu simak apakah termasuk daerah teman-teman ataupun Bapak Ibu jadi hingga hari ini sudah terpantau cair untuk daerah Aceh Barat dan juga Aceh Tenggara yang mana pencairannya berupa bantuan PKH untuk beberapa komponen melalui KKS BSI nah dimana KPM menerima bantuan dengan nominal yang bervariasi mulai dari 750 ribu rupiah hingga 1.100.000 rupiah memang nominal bantuan PKH ini bervariasi tergantung pada komponen yang Bapak Ibu miliki dalam keluarga masing-masing nah intinya semakin banyak komponen yang ada dalam satu kakak maka dana bantuan PKH yang akan diterima pun akan semakin banyak nah untuk rincian nominal bantuan yang pertama untuk komponen ibu hamil akan menerima dana bantuan senilai 750 ribu rupiah sama halnya dengan komponen balita kemudian untuk komponen lansia akan menerima bantuan senilai 600 ribu rupiah dan ini sama nominalnya dengan komponen disabilitas dan untuk komponen pelajar SD akan menerima dana bantuan senilai 225 ribu rupiah sedangkan untuk komponen tingkat SMP disini akan menerima bantuan dengan nominal 375 ribu rupiah dan untuk komponen pelajar SMA akan menerima dana bantuan senilai 500 ribu rupiah nah itu dia terkait tentang daftar daerah yang sudah melakukan pencairan bantuan PKH untuk peralihan dari kantor POS ke KKS tentu daerah yang lain tetap akan menyusul karena proses pencairan bantuan PKH ataupun BPNT dilakukan secara beratahap semoga informasinya bermanfaat dan sehat tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati